Intro Satu persatu bantuan untuk korban kebakaran di pasar baru sangatlah mulai berdatangan. Seperti yang terlihat pada Jumat 30 April 2021, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Golkar, John Rende Mangontan, langsung ke tenda pengungsian memberikan bantuan. Bantuan yang disalurkan berupa sembako, tikar, dan sejumlah peralatan lainnya diberikan langsung kepada warga korban kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu yang menghanguskan 8 rumah warga. John Rende Mangontan, atau yang lebih akrab di Sapa JRM, mengaku kedatangannya ke posko pengungsian tujuannya mensosialisasikan perda tentang bahaya COVID-19, sekaligus menyalurkan bantuan karena prihatin atas musibah yang menimpa warga pasar sangalah. JRM berharap semoga para korban diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah. Ia juga mengajak semua pihak untuk ikut membantu meringankan beban warga korban kebakaran yang saat ini masih menempati tempat darurat. Kederaan saya disini pertama-tama dalam rangka melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPR dalam sosialisasi peraturan daerah. Dalam sosialisasi peraturan daerah ini, saya mengangkat dan mengenai undang-undang COVID-19 ini sendiri. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa setelah adanya musibah ini, pasti tingkat tingginya rasa kebersamaan, kegotong royongan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang ada di pasar sangalah dan sekitarnya ini sendiri. Sehingga kita harap jangan mereka lalai. Sehingga tetap menjaga supaya COVID-19 ini sendiri tidak menular kepada siapapun. Sehingga bagaimana tetap menjaga menggunakan masker, bagaimana supaya cuci tangan, jaga jarak, dan menghindar daripada keumur. Nah, keterketerdian ini sendiri, saya juga hadir di tengah-tengah masyarakat yang kena musibah ini sendiri, membawa bantuan yang saya minta. Bantuan dari Dinas Sosial Provinsi yang saya datang bawa langsung. Baik daripada makanan, kompor, tenda, kasur, dan saya juga memberikan bantuan secara pribadi saya 10 juta untuk menunjang daripada operasional untuk memulihkan kembali yang ada di sini. Semoga saudara-saudara saya, orang-orang tua saya yang kena musibah di sini tetap kuat, tetap tabah, dan tetap semangat. Selain bantuan sembako, JRM secara pribadi juga menyumbangkan uang pribadi sebesar 10 juta rupiah untuk meringankan beban warga korban kebakaran. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak yang terhormat Bapak anggota Dewan dari Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini putra asli juga Sangarlak yang sangat peduli dengan kejadian yang menimpa warga Lembang Lampio Kecamatan Sangarlak Utara. Kiranya bantuan yang telah diberikan ini dapat dimanfaatkan dengan baik kepada keluarga korban dan kami sebagai pemerintah Kecamatan akan memantau bagaimana pendistribusian supaya betul-betul masyarakat yang berhak menerima itulah yang akan menerima bantuan dari Bapak anggota Dewan. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Asri Jurnal TV mengabarkan.